Ya hamil al-Quran, qad khassaka rahman Fasol, ini berkaitan dengan penerimaan terhadap tamu Menerima tamu Menerima tamu yang terhormat Menerima tamu yang terhormat Wa iza Warada alal qari'i Dan apabila sampai pada seorang pembaca Al-Quran Maksudnya datang Warada disini datang Atau misalnya menemui Bertamu Warada meriwayatkan Tapi bukan meriwayatkan, maksudnya datang Wa iza Warada alal qari'i Dan apabila telah datang Seseorang Kepada orang yang lagi Baca Al-Quran Manfihi fadilatun Dimana orang yang datang itu Memiliki keutamaan Apabila ada seseorang Yang memiliki keutamaan Datang bertamu Dan kita lagi baca Al-Quran Min ilmin Aw solahin Walaam Keutamaan dari sisi kedudukan Kemudian ilmu Kemudian kesolehan Intinya dia orang yang mulia Dari sisi agama Baik itu masalah ilmunya Solah Kesolehan Atau syaraf Atau keutamaan Intinya dia orang yang mulia Dari sisi Agama Ini yang pertama Orang yang mulia dari sisi agama Datang kepada kita bertamu Kita lagi tilawah Au atau Sinnin Ma'a siyanah Atau orang yang tua Dan bisa jaga diri Ma'a siyanah Jadi orang tua yang terpandang Dalam artian siyanah itu Bisa menjaga diri sendiri dari maksiat Bukan orang tua yang suka maksiat Kalau orang tua yang suka maksiat Berarti gak masuk hitungan Orang tua yang rajin ke masjid Misalnya bapak-bapak ketemu di masjid Nah itu termasuk Sinnin ma'a siyanah Jadi Ini kasusnya adalah Kita lagi baca Al-Quran Ada orang yang Memiliki keutamaan dalam agama Atau orang tua yang terhormat Atau Aulahu hurmatun bi wilayatin Atau Dia memiliki keutamaan Dari sisi wilayah Maksudnya apa? Hakim Penguasa yang sah Penguasa yang Sah Yang diakui oleh para ulama Yang diterima oleh rakyatnya Mau berupa RT RW Camat Bupati Wali kota Presiden Atau khilafah Yang penting dia adalah Penguasa yang Sah Yang diterima oleh Agama Para ulama Dan juga rakyat Aw wiladah Atau punya kehormatan Dari sisi wiladah Wiladah ini Garis keturunan Kelahiran Seperti apa? Seperti orang tua kita Paman bibi kita Kakek nenek kita Kakak kakak kita Seperti itu Aulhu huri hima Atau selain itu semuanya Intinya orang yang kedudukannya di atas kita Baik di atas kitanya dari sisi Agama Atau dari sisi usia Atau dari sisi wilayah dan wiladah Maka apa yang mesti dilakukan Fala baqsa bil qiyami lahu Maka tidak mengapa Kita yang lagi baca Al-Quran itu Berdiri menyambut mereka terlebih dahulu Ini sunnah Langsung diri Kalau bertemu dengan orang yang dihormati Disunnahkan untuk berdiri Ala sabili lihtirami wal ikram Dengan maksud menghormati dan memuliakan Dengan maksud menghormati dan memuliakan Dan ini bukan perkara yang diharamkan Bukan haram Bukan makru Bahkan bagian dari adab Terhadap orang yang lebih tinggi kedudukannya Ini ada sebagian orang yang mengira ini berlebihan katanya Hulu Bahkan mencium kaki saja masih diperbolehkan Hadisnya ada Nabi pernah dicium kakinya oleh orang yang baru masuk Islam Dan Nabi tidak menolaknya Kemudian para ulama mengatakan Dari hadis tersebut adalah kebolehan mencium kaki orang yang kita hormati Jadi jangankan cium tangan berdiri Cium kaki saja masih diperbolehkan Cuma kalau khawatir malah jadi berlebihan Jangan dilakukan Tapi hukum asalnya boleh Hukum asalnya diperbolehkan Jadi kalau mau mencium kaki orang tua itu sangat diperbolehkan Misalnya udah lama disini Mudik pulang ke rumah Nah cium kaki orang tua Bukan cuma cium tangannya saja Cium kaki orang tua Sebagai bentuk penghormatan dan pemulihaan Begitu Jadi kalau kita lagi tilawah untuk sekedar berdiri Boleh tidak masalah Yang penting begini La li ria i wal i'zom Bukan dalam rangka ria Atau mengagung-agungkan Nah ini enggak boleh Jadi niat Tergantung niat Kalau misalnya kita berdiri Gara-gara karena pengen memperlihatkan diri Wah ada presiden ni Saya diri ah siapa tau nanti diangkat jadi menteri Nah itu enggak boleh Itu tidak diperbolehkan Bahkan justru Kalau ada yang seperti itu Kita jangan berdiri Kenapa enggak berdiri Karena saya khawatir ketika saya berdiri nanti Untuk dunia nih bukan untuk akhirat Begitu Seperti itu Bahkan kalau niatnya baik Karena agama Mustahab Itu disunahkan Kata Al-Imam An-Nawawi Bukan saya yang bilang Tapi Al-Imam An-Nawawi Wa qad sabat al-qiyamu lil-ikrami Dan telah sabat Kalau ada perkataan sabata Berarti Telah ada hadis yang suhi Telah pasti Istilahnya Telah kokoh Sabata itu Pasti dan kokoh Jadi hadisnya sudah pasti Sudah kokoh Wa qad sabata Al-qiyamu lil-ikrami Dan telah terdapat Hadis yang suhi Berkaitan dengan berdiri Untuk memuliakan ini Min fi'li Rasulullah S.A.W Yang langsung dicontohkan oleh Nabi S.A.W Juga wafi'li ashabihi Radiyallahu anhum Juga dicontohkan langsung Oleh seluruh sahabat Radiyallahu anhum Bi hadratihi Wabi amrihi Kapan ketika Ada Nabi S.A.W Maka para sahabat berdiri Wabi amrihi Bahkan Nabi pernah Memerintahkan Para sahabat berdiri Saat datang Orang yang mulia Begitu Wa min fi'li tabi'ina Wa man ba'dahum Dan juga diamalkan Oleh para tabi'in Wa man ba'dahum Dan juga oleh Ulama setelahnya Min al-ulama'i Wa salihin Dari kalangan Para ulama' Dan juga orang-orang Salih Nah ini Al-imam annawi Ingin menegaskan Dalam kalimat ini Bahwa yang namanya Berdiri itu Sunnah Sunnah menurut siapa? Menurut Nabi Menurut sahabat Menurut tabi'in Dan juga para ulama' setelahnya Berarti Kalau ada yang mengatakan Bukan sunnah Tidak mengikuti ini semuanya Kenapa Nabi memerintahkan Sahabat melakukan Tabi'in melakukan Para ulama juga melakukan Terus tiba-tiba Ada orang yang mengatakan Ini bukan sunnah Ikut siapa itu? Ya kan? Aneh berarti Pendapat yang baru Dan sekali lagi Memang banyak Pendapat-pendapat yang baru Seperti itu Pendapat-pendapat baru Yang tidak datang Dari para ulama Salafunassaleh Bahkan Al-Imam An-Nawi Bisa jadi Di zaman Imam An-Nawi Sudah banyak orang yang melarang nih Bisa jadi Makanya Imam An-Nawi Tegas disini Sudah mulai ada Orang-orang yang melarang Berdiri Melarang menghormati orang lain Secara berlebihan Dan dianggap bukan sunnah Sampai Imam An-Nawi Menegaskan Disini sudah thabit Dari Nabi Dari sahabat Dari tabi'in Bahkan Imam An-Nawi Mengatakan Masya Allah Bahkan aku telah menulis Satu buku Khusus membahas Masalah berdiri Saking apanya Untuk menunjukkan Bahwa itu sunnah Berarti di zaman beliau Bisa jadi Banyak orang yang Sudah mulai mengatakan Nabi D'ahni berdiri Bisa jadi Makanya beliau Ingin menegaskan disini Menegaskan dengan apa Dengan juz'an Juz'an itu Tulisan yang ringkas Tulisan yang ringkas Cuma satu juz Kan ringkas Satu kitab itu kan Isinya berjuz-juz Nah beliau Cuma menulis Satu juz Beliau telah menulis Satu juz Filqiyam Dalam urusan Apa? Urusan berdiri Wa dhakartu fihi Dan aku telah menyebutkan Dalam kitab tersebut Al-ahaditha wal-athar Wal-waridah Bistihbabihi Dan aku telah menyebutkan Dalam tulisan ringkas tersebut Hadith-hadith Athar-athar Yang waridah Yang terpercaya Yang diriwayatkan Bistihbabihi Yang menunjukkan Sunnahnya berdiri Jadi ini Seakan-akan beliau Ingin menegaskan Sangat menegaskan Sok Siapa yang ingin menunjukkan Kalau ini bukan sunnah Nih saya sudah bikin bukunya Ini sunnah semuanya Ini hadithnya Ini riwayatnya Silahkan baca buku saya Kayak gitu Jadi cara menjawabnya Seperti itu Ini jawaban buat orang-orang yang Yang apa Yang melarangnya Dan juga Riwayat-riwayat Yang menyatakan Larangan Tentangnya Kan sebagian orang Yang mengatakan Gak boleh berdiri itu Karena memang ada Riwayat juga yang mengatakan Ini terlarang Katanya begitu Maka Imam Anawi Sudah menyebutkan Yang membolehkan disebutkan Yang melarangnya juga disebutkan Maka nanti ada kesimpulannya Dalam kitab tersebut Tetap sunnah Yang larang inilah Yang dilarang ini Sebetulnya yang ada sebabnya Jadi terlarang itu Kalau apa? Kalau urusannya Urusan dunia Itu tidak boleh Tadi misalnya Ria Ta'zim Maka tidak boleh Bahkan Imam Anawi Menegaskan dalam kitabnya tersebut Aku telah menyebutkan Yang doif itu doif Yang sahih itu sahih Hadis-hadisnya Jadi sudah sangat lengkap Risalah ini Jadi kalau misalnya Antum ragu Jadi sebenarnya berdiri itu Berdiri untuk menyambut Tamu yang terhormat ini Sunnah atau bid'ah Maka silahkan Cari tulisannya Imam Anawi Yang telah menjelaskan hal ini Begitu Maka beliau juga mengatakan Dan aku juga menjelaskan Dan aku juga telah menjawab Orang-orang yang masih bingung Gara-gara terdapat Larangan atas hal ini Padahal sebetulnya Tidak ada larangan Ini jelas sekali Berarti kitab ini Walaupun ringkas Seperti itu Dan kata Imam Anawi Aku di dalam kitab tersebut Telah menjelaskan Dengan sejelas-jelasnya Perkara ini Dengan izin Allah Maka beliau mengatakan Faman syakka Siapa yang masih ragu Fisya'in min ahadifihi Siapa yang masih ragu Mengenai status hadis-hadisnya Falyutali'ahu Falyutali'ahu Maka silahkan Telah ahlah kitab saya tersebut Telah ahlah kitab saya tersebut Yajid Maya zulu bihi syakuhu InsyaAllah ta'ala Maka dia pasti akan menemukan Sesuatu yang akan menghilangkan keraguannya InsyaAllah ta'ala Maksudnya yang ragu Kata Imam Anawi Silahkan kaji kitab tersebut Gitu ya Jadi Ini merupakan Nasihat dari alimam Anawi Supaya kita tidak tergesa-gesa Dalam memfonis sesuatu Sebagai sesuatu yang terlarang Padahal aslinya adalah Sunnah bahkan kata Imam Anawi disini Kenapa kan hadisnya sangat banyak Baik itu perkataan dan perbuatan nabi Perbuatan para sahabat Perbuatan tabi'in Perbuatan para ulama Setelahnya ada semuanya Dan kata Imam Anawi Kalau kita ragu silahkan kaji kitab tersebut Cuma gak disebutin kitabnya kitab apa ya Ada disini catatan kaki Judulnya apa At-tarkhisu bil-qiyami Lidawil fadli wal maziyati min ahli l-islam Juga telah dicetak dengan judul Juz'un fil-qiyami Juz'un fil-qiyami Cari kitab judulnya Juz'un fil-qiyami Kalau kita masih ragu Atau kita masih bingung sebenarnya Berdiri untuk menyambut tamu ini Boleh atau enggak Maka kata Imam Anawi Silahkan kaji kitab tersebut Saya juga belum dapat kitabnya Juz'un fil-qiyami Judul aslinya At-tarkhisu bil-qiyami Lidawil fadli wal maziyati min ahli l-islam Masya Allah Jadi kalau kita ingin bantah sesuatu Begitu caranya Bikin kitab Jangan bantah-bantahan cuma setahunya sendiri Imam Anawi ini mengkajinya luar biasa kan Dan Banyak orang zaman sekarang Yang enggak tahu hadith Enggak tahu fikir Tapi sudah senang bantah-bantahan Seperti misalnya Ini enggak ada dalilnya Ini enggak ada dalilnya Padahal bukan enggak ada dalilnya Tapi dia enggak tahu dalilnya apa Bisa jadi begitu Ini yang bahaya Mengira tidak ada dalilnya Padahal dia tidak tahu dalilnya Bisa jadi mungkin diantara kita juga Ada yang beranggapan Oh saya dulu taunya berdiri itu haram Kenapa? Karena enggak ada dalilnya Yang menjelaskan seperti itu Nah Imam Anawi disini menjawab Justru banyakan dalil yang membolehkan Kata Imam Anawi Mungkin karena kita sedikit bacanya Jadinya taunya ya cuma sedikit Tapi kalau kita banyak bacanya Insya Allah Insya Allah kita tidak akan Bermudah-mudah dalam Menyalah-nyalahkan orang lain Teringat juga pesan dari Doktor Hamid Akram Al-Bukhari Beliau mengatakan Siapa saja yang sedikit Pengetahuannya Maka akan banyak Menyalah-nyalahkan Siapa yang banyak Pengetahuannya Maka akan sedikit Pengingkaran Sedikit menyala-nyalahkan Ya Jadi Banyak orang Menyalah-nyalahkan orang lain Bisa jadi Bukan karena dia lebih paham Tapi karena dia enggak tahu ilmunya Seperti itu Wallahu'alam Ini Fasal khusus dari Al-Imam Anawi Berkaitan dengan berdiri Dan kalau kita mau kaji Ya termasuk di dalamnya Masalah salaman Terhadap orang yang kita hormati Mencium tangannya Atau bahkan mencium kakinya Ini menurut Mayoritas ulama Menurut kebanyakan ulama Juga perkara yang diperbolehkan Karena ada riwayatnya Baik dari hadith Nabi Riwayat dari sahabat Tabi'in Dan juga fatwa-fatwa Para ulama setelahnya Wallahu'alam Bisawab Baik Sampai disini Apa yang tanyakan? Nanti Pekan depan Kita lanjutkan Ke fasal berikut Insya Allah Silahkan Apabila ada yang ingin Ditanyakan Ya Yang mana? Wallahu'am disini Ilham itu Mengagung-agungan Secara berlebihan Itu gak boleh Jadi sudah Sudah hulu Jadi makannya kembali Kepada niat Ria Nggak boleh Ilham juga Nggak boleh Jadi Ilham itu Mengagung-agungan Secara berlebihan Itu tidak boleh Itu susah bedain Secara lahir Ria mungkin Keliatannya sama Tapi kembalinya Kepada niat Kembalinya Kepada niat Bukan dalam rangka Mengagung-agungkan Bukan dalam rangka Ria Berdirinya itu Bukan Tapi dalam rangka Apa? Dalam rangka Menghormati saja Tahrim Dan juga memuliakan Sudah selesai Ikram dan Tahrim Tahrim dan Takrim Tahrim dan Ihtiram dan Ikram Tahrim dan Takrim Hanya itu Jadi kembali Kepada niat kita Berdiri Cium tangan Dan juga cium kakinya Karena apa? Kalau sudah Lebih dari itu Ada unsur Ria Ada unsur E'udham Mengagung-agungkan Menganggap Orang tersebut Adalah orang yang Tidak pernah salah Misalnya begitu ya Nah itu sudah Berlebihan Sudah tidak boleh Atau misalnya Gara-gara Dunia Enggak punya ilmu Enggak bisa jaga diri Dari maksiat Bukan juga orang yang Punya kedudukan Tapi kita hormat-hormati Gara-gara misalnya Banyak uang Ini gak boleh juga Ini juga tidak diperbolehkan Seperti misalnya Ada sebagian orang yang Kalau ada pejabat Padahal pejabat ini Non-muslim nih Atau tokoh non-muslim Misalnya begitu ya Ada tokoh non-muslim Pejabat non-muslim Dia keliling Misalnya kemudian Ada orang-orang ini Cium tangan Ini gak boleh Orang-orang kafir Gak boleh dihormati Tidak ada kemuliaan Buat orang-orang kafir Orang kafir itu Jangankan dicium tangannya Begitu Untuk dihormati Dengan berdiri saja Gak boleh Orang-orang kafir Tapi kalau orang-orang Islam Orang-orang tua Ya orang-orang yang punya Kedudukan dalam agama Maka diperbolehkan Seperti itu Wallahu'alam Gitu Gitu Ada lagi tanyakan Tidak ada Baik Mudah-mudahan Apa yang disampaikan ini Walaupun sedikit Bisa bermanfaat Dalam kehidupan kita Sehari-hari Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita termasuk Kedalam golongan Orang-orang yang cita Terhadap Al-Quran Dan bisa mengamalkan Al-Quran Serta adab-adabnya Amin Ya Rabbal Alamin Kita akhiri Subhanakallah Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh